Tapi emang dari awal solid gak sih sebenarnya? Atau satu suara gak sebenarnya di elit-elit Nasdem ini ketika memilih akan mendeklaraskan Anies itu? Oh, gak dong. Pak Sisono misalnya gak setuju. Pak Enggar ya? Pak Enggar. Termasuk Rery juga setengah hati. Termasuk Sekjen Joni Pelati juga itu saya yakin lah. Awalnya setengah hati. Jadi, kalau kita lihat dari segi yang gak setuju, ya banyak. Tapi kan karena ini sudah otoritas ketua umum, diberikan otoritas kepada ketua umum, yaudah semuanya ikut.